Yang berada di stasiun BNI City, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat menghilang. Wakil Gubernur DKI Jakarta menjelaskan saat ini tuguh sepatu masih dalam proses perbaikan setelah aksi orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ahmad Riza Patria menjelaskan tuguh sepatu saat ini tidak hilang melainkan dalam proses pembersihan serta perbaikan akibat sejumlah aksi vandalisme orang yang tidak bertanggung jawab. Untuk itu, Riza meminta kepada masyarakat yang memiliki kreativitas baik tidak merusak mencorat-corat benda barang atau produk atau tempat-tempat umum. Riza mempersilahkan para anak muda yang memiliki kreasi tinggi gunakanlah tempat yang sebetulnya dipersilahkan. Sebelumnya, sejak pekan kemarin, berdiri kokoh tuguh sepatu di sebuah area dekat stasiun BNI City. Akan tetapi, warga dikejutkan dengan hilangnya tuguh sepatu pada hari Senin pagi. sepatu yang hilang kan harus dibersihkan. Kan itu ada pandalisme kan disitu kan? Itu coret-coret. Kami minta warga generasi muda, anak-anak muda yang punya kemampuan kreativitas yang baik Jangan mencorat-coret benda, barang, produk ya tempat-tempat umum yang harus kita jaga keindahannya, kerapiannya, kebersihannya, kenyamanannya Silahkan gunakan tempat-tempat yang dipermulaikan ada tempat-tempat yang sejujurnya dimungkinkan ya tapi bukan di tempat-tempat seperti itu Tapi kalau menurut Kabit Parekraf itu waktu pemasangannya sudah habis Pak Gimana Pak? Sampai hari minggu Pak? Ya sudah kan nanti berganti